Assalamualaikum, halo guys, welcome back on my youtube channel buku krisento kitchen Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Masak sederhana, diawali dengan doa bansaranya hasil istimewa Kali ini aku akan share resep cara membuat pancake durian ala aku Ini aku bikin yang gampang banget Dan tentunya enak Ini aku kasih variasi dalamnya itu isi whipped cream dan daging duriannya Ini tentunya enak banget rek ya Bisa juga untuk ide jualan Ide jualan ini cocok banget untuk di frozen-frozen gitu loh rek Mantep banget pokoknya Langsung aja mari kita persiapkan bahan-bahannya dulu ya Ini untuk bahan kulitnya ada 1 butir telur Kemudian ada tepung terigu Kemudian ada gula halus Lalu ada tepung tapioca atau tepung kanji Kemudian ada mentega cair Ada disini aku pakai santan ya boleh pakai susu Kemudian ada pasta pandan Untuk isiannya disini aku ada daging durian Dan juga ada whipped cream Whipped cream yang sudah jadi Langsung aja mari kita membuat Untuk membuat kulitnya tinggal kita blend semua aja Disini aku mau campurnya pakai Mitochiba Food Chopper CH100 Ini kita masukkan tepung Kemudian semuanya pokoknya dicampur rek Tepung Gula halus juga masuk Kemudian tepung tapioca Kemudian 1 butir telur Kemudian santan Boleh pakai susu Atau boleh pakai air Tapi kalau pakai air kurang gurih ya rek ya Pakai susu atau santan aja Kemudian pakai mentega cair Kemudian aku kasih pasta pandan Biar warnanya hijau gitu loh Ini sudah masuk semua Kemudian aku tutup Aku blend Ini kuncinya harus bener-bener Tercampur rata ya rek ya Kalau kalian mau lebih halus lagi boleh disaring Ini aku blend sampai bener-bener tercampur rata Gak boleh ada yang bergerindil Gak boleh ada yang masih berbulir pokoknya Pokoknya harus sampai licin gitu loh rek Sampai tercampur rata seperti itu Nah ini sudah jadi Mau aku cetak Ini cetaknya kayak bikin kulit risoles biasa gitu rek ya Kalian Ambil 1 sendok sayur atau 2 sendok Kemudian kalian Ratakan Nah gitu pokoknya Oke Seenaknya kalian pokoknya Jangan tebel-tebel ya rek ya Dan juga jangan terlalu tipis Sedang-sedang aja Ini kalian cetak Sampai Semua Adonannya Habis Ini kurang lebih jadi berapa ya rek ya Banyak kok rek Sekitar Belasan Belasan lah Ini kalian tunggu Sampai Mateng aja Ini lebih Gede Wajahnya lebih Lebih enak rek Ini ditunggu Sampai Semuanya Jadi Tinggal ditumpulkan gitu Langsung Lepas dia Ini Kalau sudah semuanya jadi Tinggal kita Isi-isi Kalian kasih Krim Dikit aja Biar Lebih berisi gitu ya Kalau kalian udah jualan Kalian kasih Kak banyak Kemudian kalian isi Daging durian Yang Tidak ada Bijinya Kemudian kalian lipat Tinggal kalian gulung Bebas lah Bentuk otak Lonceng segitiga Bulet Bebas ya Pokoknya kalian gulung Sampai rapet Nah Sampai seperti itu Kalian ulangi Sampai semua adonannya habis Ini bisa di Frozen Kemudian tahan Kurang lebih Satu mingguan Kalian Frozen Bisa untuk ide jualan Nanti kalian Wadahi ke Box Plastik gitu Bisa banget Ini cocok untuk camilan-camilan Gitu lho rek Untuk Kalau ini dia jualan Beneran cocok rek Karena awet Gitu lho rek Kemudian banyak Gampang Caranya gampang Tinggal Ditelat ini aja Oke Ini sudah jadi Semua Mau aku Belah ya Ini aku coba kasih Lihat dalamnya Ini sebenarnya Harus dimasukkan ke Kulkas dulu rek Biar lebih padat Ini aku langsung Belah Wow Dalamnya isinya Lumer Banget Enak pokoknya rek Oh Enak Enak Pol marah Enak Langsung Kalian bisa Coba resepnya Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk Share Subscribe Comment Like Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berima kasih Salah kata Yore See you next video Selamat menikmati